Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bunga Abrilia Dari kelas 7A SMP Negeri 1 Tempursari Kali ini saya akan menjelaskan Bab tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi Saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya Baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tak hidup Ekologi adalah ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan Antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem Suatu lingkungan pasti berdampak langsung kepada makhluk hidup yang menempatinya Nah lingkungan itu dibagi menjadi dua Yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik Yuk kita bahas satu persatu Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang berisikan benda tak hidup Contohnya seperti cahaya matahari, suhu, air, udara, dan iklim Sedangkan lingkungan biotik adalah lingkungan yang berisikan makhluk hidup Seperti hewan, tumbuhan, dan manusia Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan Yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer Kemudian ada yang disebut dengan habitat dan mikrohabitat Habitat adalah tempat hidup suatu organisme Sedangkan mikrohabitat adalah tempat hidup suatu organisme Pada tempat yang lebih spesifik Misalkan hewan yang hanya hidup di daun Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan Sesuai hukum kekekalan energi Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan Tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia Melalui proses fotosintesis Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya Dalam rantai makanan ada beberapa istilah Yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer Daur bioge kimia adalah perpindahan unsur-unsur Atau faktor-faktor kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik Pada bagian ini akan dibahas beberapa daur yang terjadi di alam Di antaranya siklus air, siklus karbon, siklus oksigen, dan siklus nitrogen Mari kita mulai dengan siklus air atau sering disebut Air yang ada di permukaan bumi Akan mengalami penguapan atau evaporasi Saat terkena sinar matahari membentuk awan Penguapan air juga terjadi pada daun tumbuhan yang disebut transpirasi Selanjutnya, awan tersebut akan mengalami kondensasi Dan turun ke bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi Selanjutnya, siklus oksigen dan karbon dioksida Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis Oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan manusia, hewan, dan organisme lainnya dalam proses respirasi Respirasi menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepas ke udara Kemudian, siklus nitrogen Nitrogen bebas dari udara dapat masuk ke tanah melalui proses fiksasi oleh bakteri tertentu Misalnya, bakteri yang hidup di akar tanaman kacang Makhluk hidup yang sudah mati akan dirombak menjadi senyawa amoniak melalui proses amonifikasi Amoniak kemudian diubah menjadi senyawa nitrit Kemudian nitrat melalui proses nitrifikasi Nitrat yang terbentuk akan diserat tumbuhan untuk dijadikan bahan baku pembuat protein Sebagai nitrat, kemudian diubah menjadi nitrogen bebas di udara oleh bakteri melalui proses denitrifikasi Interaksi antara komponen Ekosistem tidak hanya terjadi antara makhluk hidup saja Interaksi dapat juga terjadi antara komponen abiotik dengan abiotik Pada bagian ini, kita akan membahas interaksi antara spesies yang terjadi di alam Jenis-jenis interaksi yang umum terjadi adalah kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia Hutan-hutan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia Misalnya, bunga rafflesia Arnoldi meranti cendana, anggrek, tebu, daun payung, damar, dan lainnya Selain tumbuhan, Indonesia juga memiliki banyak hewan atau fauna Keanekaragaman tersebut haruslah kita jaga Karena banyak flora dan fauna khas Indonesia yang terancam ekosistensinya Akibat kegiatan manusia dan bencana alam Seperti pengunduhan hutan atau deforestasi, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan Terima kasih